Kisah 3 orang sahabat penyandang disabilitas bernama Baskara, Danton, dan Miko. Mereka bertiga mempunyai misi yang sama yaitu melakukan perjalanan ke Gangdoli yang ada di Surabaya demi untuk mendapatkan pengalaman pertama mereka dari bercocok tanam. Perjalanan mereka ditemani oleh seorang wanita bernama Endang. Dialah sopir sekaligus perawat mereka selama di perjalanan. Perjalanan menuju Surabaya ternyata tidak semulus yang mereka bayangkan ya. Ada banyak rintangan bahkan konflik-konflik kecil di antara Baskara dan Endang. Nah bagaimana keseruan filmnya? Yuk kita saksikan alur cerita film Why Do You Love Me? Film dimulai ketika di pagi itu Baskara masih tertidur dan dia sedang bermimpi digoda oleh seorang wanita cantik yang ingin menciumnya. Tapi tak berapa lama tiba-tiba dia dibangunkan oleh ibunya dan di saat itu seketika suasananya menjadi canggung ya ketika onderdilnya Baskara berdiri tegak di dalam selimut. Diketahui Baskara seorang penyandang disabilitas. Dia menderita kelumpuhan sarap sehingga Baskara tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya kecuali mulut dan jari tangan kanannya. Oleh karena itulah dia selalu menggunakan kursi roda dan ibunya lah yang selalu menjaga serta merawatnya. Tapi walaupun kondisi tubuhnya menderita kelumpuhan sarap bukan berarti Baskara tidak mempunyai hasrat untuk bercocok tanam. Justru sekarang dia ingin sekali merasakan sensasi dari bercocok tanam. Nah dari rasa penasarannya inilah Baskara mulai tergerak untuk mencari tahu tempat prostitusi yang bisa melayani pelanggan penyandang disabilitas seperti dirinya. Lalu dengan kejeniusan yang dimilikinya Baskara mulai mencari informasi melalui internet hingga akhirnya dia menemukan tempat prostitusi yang bisa melayani penyandang disabilitas. Dan tempat tersebut dikenal dengan sebutan Gangdoli yang berada di kota Surabaya. Setelah mendapat informasi tersebut lalu Baskara pergi menemui sahabat-sahabatnya. Di saat yang bersamaan terlihat dua orang sahabatnya Baskara bernama Danton dan Miko. Di saat itu mereka sedang berada di cafe sambil melihat pertunjukan dongeng anak-anak yang dibawakan oleh seorang gadis cantik bernama Carmilla. Diketahui Danton juga penyandang disabilitas ya. Dia menderita tumor otak yang membuat tubuh bagian bawah pinggangnya mengalami kelumpuhan. Sedangkan Miko dia penderita retinitis pigmentosa yang membuat kedua matanya menjadi buta total. Wah suaranya merdu banget on. Cantiknya juga banget. Nah di momen ini terlihat kalau Danton terpesona dengan kecantikannya Carmilla. Sambil tersenyum dia memandangi Carmilla dari kejauhan. Kecantikan Carmilla lalu dia sampaikan ke Miko karena Miko tidak bisa melihat. Kulitnya putih ayu apa yang temanis? Putih ayu. Ini berarti tipe luton. Tak berapa lama tiba-tiba Baskara datang dan dia langsung mengajak Danton dan Miko berkumpul untuk mengajaknya berdiskusi terkait ambisinya untuk pergi ke Gangdoli. Awalnya Danton dan Miko tidak mengerti maksud dari perkataannya Baskara. Namun setelah dijelaskan ternyata Baskara ingin mengajak mereka pergi bersama ke Gangdoli dengan alasan dia tak ingin mati sebagai pacundang yang belum pernah sama sekali bercocok tanam. Dengan hasratnya menggebu-gebu Baskara mulai menghasut kedua sahabatnya untuk melepas keperjakaannya dengan mengajak mereka ke Gangdoli demi ingin merasakan pengalaman pertamanya bercocok tanam. Setelah itu Baskara menjelaskan alasannya mengajak ke Gangdoli. Dikarenakan Baskara sudah meriset ke semua tempat prostitusi melalui internet. Namun hanya di Gangdoli lah yang menyediakan layanan khusus untuk pelanggan disabilitas. Dan untuk meyakinkan kedua sahabatnya Baskara mengirimkan beberapa foto wanita penghibur yang ada di Gangdoli. Baskara juga memberitahu kalau dia sudah menyiapkan seluruh keperluan mereka untuk pergi ke Surabaya. Mulai dari mobil yang mempunyai peralatan khusus, hotel, makanan, hingga Baskara juga akan menyewa seorang perawat untuk menjaga dan merawat mereka selama di perjalanan. Setelah mendengar penjelasan Baskara, dari sinilah akhirnya Danton dan Miko bersemangat untuk ikut pergi ke Surabaya demi untuk merasakan pengalaman pertama mereka bercocok tanam. Di setelah-setelah percakapan mereka, tiba-tiba Carmilla menghampiri Danton untuk mengajaknya berkenalan sambil mengucapkan rasa terima kasihnya karena Danton dan Miko sudah melihat dirinya menghibur anak-anak dengan dongeng yang dia bawa. Setelah itu, Carmilla memberikan sebuah buku dan alamat workshopnya yang ada di Jogja. Kemudian, Carmilla berpesan ke Danton agar bisa menyempatkan diri mampir ke workshopnya jika Danton berlibur ke kota Jogja. Setelah selesai berkenalan, kemudian Carmilla pergi dari sana dan mereka kembali melanjutkan pembicaraan terkait rencana Baskara untuk pergi ke Surabaya. Nah, di sini Danton memberitahu kalau rencana kepergian ini pasti akan dilarang oleh orang tua mereka dikarenakan kondisi mereka yang lumpuh dan membutuhkan perawatan yang khusus. Apalagi jika orang tua mereka tahu kalau tujuan mereka adalah gegang doli. Sudah dipastikan nih, orang tua mereka tidak akan mengizinkan pergi. Namun, hal ini ternyata sudah dipikirkan juga oleh Baskara. Lalu dia dengan tegas menyampaikan kalau keluarga mereka tidak ada yang boleh ikut dan untuk mensiasati agar mereka diizinkan pergi tanpa didampingi keluarga, Baskara lalu menyuruh Danton untuk mengambil sebuah buku yang ada di sana yang berjudul Trip to Java. Nah, dari buku inilah yang akan dijadikan alasan agar mereka semua mendapatkan izin dari keluarganya masing-masing. Setelah semuanya sepakat untuk pergi ke Surabaya, lalu di sore harinya Baskara mengumpulkan semua orang tua mereka untuk membahas rencana perjalanan mereka ke Surabaya. Diketahui mereka bertiga tinggal bertetanggaan ya, jadi orang tua mereka masing-masing sudah saling mengenal. Nah, di momen inilah Baskara menyampaikan kalau mereka ingin melakukan perjalanan bersama-sama keliling Jawa selama tujuh hari dan nantinya akan berakhir di kota Surabaya. Awalnya sih orang tua mereka berat untuk melepas mereka pergi tanpa didampingi. Namun di sini Baskara terus berusaha meyakinkan orang tuanya dengan menyampaikan kalau dia sudah menyiapkan semuanya, mulai dari hotel, makanan, tempat transit, serta Baskara juga sudah menyewa kendaraan khusus dan seorang perawat yang akan menemani mereka selama di perjalanan. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang sopir sekaligus perawat yang bernama Wisnu. Di sini dia membawa mobil yang memiliki fasilitas khusus yang sudah disewa Baskara, agar mereka merasa nyaman selama di perjalanan. Setelah mendengar penjelasan Baskara dan bertemu dengan perawat yang akan menjaga mereka nantinya, akhirnya semua orang tua mereka mengizinkan anak-anaknya pergi walaupun sebenarnya keputusan ini adalah keputusan terberat bagi orang tua mereka melihat kondisi mereka saat ini yang membutuhkan perhatian khusus tapi mereka juga tidak bisa melarang demi kebahagiaan anak-anak mereka. Di keesokan harinya, rencana bepergian mereka ke Surabaya nyaris saja dibatalkan karena di pagi itu Danton diperiksa kondisi kesehatannya dan ternyata tumor otak yang diderita Danton sudah mulai mengancam jiwanya. Dari hasil pemeriksaan itulah orang tuanya Danton langsung memberitahu ke orang tuanya Baskara dan Miko kalau Danton dilarang untuk pergi demi menjaga kesehatannya. Dan dari hasil pemeriksaan itu juga ternyata membuat Danton menjadi dilema. Di satu sisi, dia ingin pergi untuk merasakan keseruan perjalanan bersama sahabat-sahabatnya serta ingin merasakan pengalaman pertamanya bercocok tanam sebelum dia meninggal. Di sisi lain, dia juga tak ingin kepergiannya ini menjadi kepergiannya untuk selama-lamanya sehingga membuat keluarganya bersedih karena Danton tersadar kalau penyakitnya ini bisa merenggut jiwanya kapan saja. Namun, setelah beberapa saat dia memikirkan hal itu akhirnya Danton memutuskan untuk tetap pergi ke Surabaya. Di sisi lain, terlihat Baskara melampiaskan kekecewaannya ke Miko setelah dia mengetahui kalau kondisi kesehatan Danton semakin memburuk sehingga rencana dia untuk pergi ke Surabaya terpaksa dibatalkan. Akan tetapi, tak berapa lama, tiba-tiba Danton datang dan dia langsung memberitahu keputusannya untuk tetap pergi ke Surabaya walaupun kondisi kesehatannya semakin memburuk. Namun sayangnya, di sini Baskara menyampaikan kalau dia sudah membatalkan semuanya termasuk sopir sekaligus perawat yang akan membawa mereka ke Surabaya. Kemudian Miko menambahkan kalau kondisi kesehatan Danton saat ini sudah dipastikan orang tuanya tidak akan mengizinkan pergi. Mendengar hal itu, lalu Danton menyampaikan dengan tegas kalau perjalanan ini tetap dilakukan tapi secara diam-diam dengan menyewa kendaraan dan perawat yang lain. Nah, ide Neka Danton ini ternyata disetujui oleh Baskara dan Miko. Lalu, Baskara mulai mencari sopir sekaligus perawat yang lain untuk membawa mereka ke Surabaya. Setelah itu, mereka langsung pulang ke rumah untuk menyiapkan barang-barang yang akan dibawa selama mereka pergi. Di malam harinya, terlihat Miko sedang berada di rumahnya Baskara untuk membantu menyiapkan pakaian Baskara serta barang-barang yang akan dibawa. Di sisi lain, terlihat Danton yang secara diam-diam sedang menyiapkan semua barang yang akan dibawanya. Namun di saat itu, dia dikagetkan dengan kemunculan adiknya yang bernama Amanda. Nah, di sini Danton akhirnya dengan terpaksa memberitahu ke adiknya kalau dia akan melakukan perjalanan menuju ke Surabaya bersama Miko dan Baskara. Mendengar hal itu, Amanda mencoba menahan kakaknya pergi sambil memberitahu kalau ayah mereka akan mengajaknya liburan bersama. Tapi, seketika suasananya menjadi haru ketika Danton menyampaikan kalau perjalanan ini akan menjadi suatu perjalanan yang sangat berharga baginya. Oleh karena itulah, Danton meminta pengertian ke adiknya seolah-olah apa yang akan dilakukannya ini adalah hal terakhir yang akan dilakukannya sebelum dia meninggal. Entah apa yang ada di pikiran Danton saat itu, tapi dari sikapnya itu menunjukkan seperti dia sudah mengetahui usianya sudah tidak lama lagi. Setelah Danton selesai menyiapkan barang-barangnya, kemudian secara diam-diam dia keluar dari rumah sambil dibantu oleh adiknya. Nah, di momen ini terlihat keduanya saling menahan kesedihan ya. Berat rasanya bagi mereka untuk berpisah, tapi Danton harus pergi meninggalkan adiknya. Sambil menangis, Amanda langsung memeluk kakaknya dan setelah itu Danton pergi menuju ke tempat titik kumpul yang sudah ditentukan. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka sudah berkumpul di suatu tempat sambil menunggu orang yang sudah mereka sewa untuk menjemput dan membawa mereka pergi ke Surabaya. Dibayangan mereka perjalanan ini nantinya akan senyaman mungkin dan menyenangkan dengan menggunakan kendaraan yang bagus dan perawat yang profesional yang akan menjaga dan merawat mereka selama di perjalanan. Tapi kenyataannya justru sebaliknya, karena yang datang untuk menjemput mereka justru menggunakan mobil butut dan yang lebih mengujudkan lagi nih, sopir sekaligus perawat mereka adalah seorang wanita bernama Endang yang berpenampilan seperti seorang preman. Dikarenakan sopir dan perawat mereka ternyata seorang wanita, di sini Danton merasa ragu dan canggung karena tujuan mereka ke Surabaya ini untuk bercocok tanam. Tapi dia tidak bisa membatalkannya karena Baskara tetap akan berangkat ke Surabaya. Ya, walaupun sebenarnya Baskara terlihat kesal dan kecewa dengan kendaraan dan perawat yang tidak sesuai keinginannya, tapi dia tidak memperdulikan hal itu karena dia tetap akan pergi ke Surabaya demi untuk mendapatkan pengalaman pertamanya bercocok tanam. Setelah semuanya naik ke mobil, dari sinilah keseruan perjalanan mereka menuju Gangdoli dimulai. Kepergian mereka saat itu ternyata membuat orang tua mereka menjadi panik setelah mereka mengetahui kalau ternyata anak-anak mereka nekat pergi secara diam-diam ke Surabaya. Lalu dengan segera ayahnya Danton mengajak ayahnya Baskara pergi menyusul Baskara dan lainnya berharap mereka masih bisa mengejarnya. Beberapa saat kemudian perjalanan mereka mulai mendapati rintangan serta konflik kecil di antara Baskara dan Endang. Hal itu bermula ketika Baskara mulai merasa tidak nyaman dan kepanasan selama di perjalanan dan dia terus mengomel serta menyalakan Endang. Tak berapa lama tiba-tiba secara bersamaan orang tua mereka menelpon sehingga membuat suasananya menjadi panik. Kemudian Baskara menyuruh Miko untuk mengumpulkan handphone mereka lalu membuangnya agar keberadaan mereka tidak bisa dilacak melalui signal di handphone tersebut. Nah, dari keputusan Baskara untuk membuang handphone di sini menunjukkan kalau dia orang yang paling cerdas di antara kedua sahabatnya. Karena memang pengetahuan Baskara di bidang teknologi sangat laluas tapi secara emosional Baskara terlihat lebih gampang marah dan tidak sabaran. Berbeda dengan Danton yang pembawaannya lebih tenang dan bisa menetralkan keadaan ketika Baskara mulai marah-marah ke Endang. Sedangkan Miko dia sosok pria yang polos yang selalu mendapat arahan dari Danton dikarenakan Miko tidak bisa melihat jadi Danton lah yang selalu mengajarkan Miko dalam segala hal yang diketahuinya serta menerjebakkan apa yang dia lihat. Namun walaupun Miko tidak bisa melihat ternyata dia secara diam-diam mulai menyukai Endang. Belum meredah rasa panik mereka ketika ditelepon orang tuanya masing-masing kini mereka kembali dibuat panik ketika penyakit Danton mendadak kambuh dikarenakan dia belum sarapan dan minum obat. Untungnya Endang menyadari hal itu lalu dia langsung memberikan Danton makanan dan memberikannya obat. Setelah rasa sakit yang dirasakan Danton mulai meredah mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Namun sempat terjadi perdebatan ya di antara Baskara dan Endang dikarenakan Endang dengan seenaknya memilih jalur ke arah Bandung. Loh Endang kok ke Bandung? Kita harus ke Surabaya secepatin Endang. Pokoknya kita langsung ke Surabaya. Balik ke ruta sebelumnya. Udahlah Bas. Biar Miko bisa nikmatin perjalanan juga. Waduh amat. Nikmatin pake apa orang dia gak bisa ngelihat? Lalu ngeliatin gue ya Bas. Wah. Udah Endang lanjutin? Kekasih Endang. Sesampainya di Bandung, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat di sebuah restoran. Nah disini terlihat Endang yang begitu tulus merawat mereka. Walaupun Baskara selalu memarahinya, tapi Endang tetap bekerja secara profesional untuk mengurus mereka. Setelah selesai makan siang, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Nah selama di perjalanan, Miko mulai menggoda Endang. Tapi seketika suasananya berubah ketika Baskara mengamuk ke Endang. Karena Baskara sudah tidak kuat menahan kencing tapi Endang tidak mau menghentikan mobilnya. Sehingga Baskara terpaksa deh kencing di celana. Beberapa saat kemudian, tibalah mereka di kota Semarang. Dan di kota inilah, mereka beristirahat dan menginap di salah satu hotel di sana. Nah sewaktu di hotel, secara perlahan Danton menegur Endang dikarenakan Baskara kencing di celana. Namun di sini, Danton mencoba untuk memahami situasinya setelah mendengar penjelasan dari Endang. Karena memang, selama di perjalanan Baskara selalu bersikap kasar ke Endang. Di malam harinya, ketika mereka makan malam di restoran, di saat itu lagi-lagi Baskara bersikap kasar ke Endang sehingga membuat Endang pergi dari restoran. Namun, sikap kasar Baskara itu ternyata sengaja dilakukan untuk mengusir Endang. Dikarenakan, Baskara melihat wanita cantik yang sedang bersama kekasihnya duduk di belakang Danton. Sialnya nih, ketika Baskara terus mencoba menggoda wanita itu, tiba-tiba kekasihnya tidak terima. Lalu dia menghampiri Baskara. Nah di sini, Baskara bukannya meminta maaf ya, tapi dia justru mengajak Miko untuk menghinanya, sehingga membuat pria itu menjadi marah dan hampir terjadi keributan di antara mereka. Untungnya, Endang segera datang dan dia langsung mengusir pria itu dari sana. Dari apa yang sudah dilakukan oleh Baskara membuat kedua sahabatnya menjadi sasaran amarah dari orang lain. Hal ini membuat Endang menjadi kesal dengan sikapnya Baskara. Lalu, Endang langsung menegurnya dan setelah itu Endang membawa mereka ke kamar untuk beristirahat. Di keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanannya ya. Nah sewaktu di perjalanan, terjadi konflik di antara Baskara dan Endang. Hal itu terjadi ketika Endang menanyakan tujuan mereka pergi ke Surabaya. Lalu dengan polosnya, Miko memberitahu kalau tujuannya itu adalah ke Gangdoli. Awalnya, pembicaraan ini hanya sekedar obrolan biasa dan Endang pun menanggapinya juga biasa saja ketika dia mengetahui tujuan mereka ke Gangdoli. Tapi dari keingin tahuan Endang dengan tujuan mereka ternyata membuat Baskara menjadi kesal sehingga perkataan Baskara membuat Endang tersinggung yang pada akhirnya seketika suasananya menjadi tegang ketika Endang memberitahu kalau dia itu sebenarnya adalah mantan narapidana dengan kasus pembunuhan. Kemudian, sambil menunjukkan artikel dirinya sewaktu ditangkap polisi, Endang mulai menakut-nakuti Baskara dan bersikap seolah-olah ingin membunuh semua orang yang ada di mobilnya. Setelah itu, Endang membawa mereka ke suatu tempat. Sesampainya di sana, ternyata semua itu hanyalah candaan saja untuk menakut-nakuti Baskara yang selalu bersikap kasar ke Endang. Semua ini idenya Danton dan mereka merencanakannya sewaktu masih di hotel. Tapi, Endang benar-benar berstatus mantan narapidana dan dia baru saja keluar dari penjara. Namun, Endang tidak membunuh melainkan dia dituduh membunuh dikarenakan keluarga dari pasien yang dia rawat tidak terima kalau Endang mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pasiennya. Untungnya, Endang dibantu oleh pengacara dari pasiennya dan berdasarkan bukti dari CCTV di rumah itu menunjukkan kalau pasiennya memang meninggal tapi bukan karena dibunuh melainkan karena penyakitnya. Setelah buktinya valid, lalu Endang dinyatakan tidak bersalah dan dia dibebaskan dari penjara. Di kejadian ini, siapa yang mengira kalau Baskara bisa merubah sikapnya untuk lebih menghargai Endang. Dan dari sini juga, hubungan persahabatan mereka menjadi lebih erat. Setelah suasananya kembali ceria, Baskara lalu memutuskan untuk beristirahat di tempat ini. Di keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanannya dan kali ini, mereka singgah sejenak di kota Yogyakarta karena Danton ingin menemui Carmilla. Sesampainya di Jogja, Endang langsung mengantarkan Danton ke cafe sekaligus workshop tempat Carmilla bekerja. Kemudian, Danton memberanikan diri menemui Carmilla dan tak butuh waktu lama buat Danton untuk bisa mengakrapkan diri dengan Carmilla. Di pertemuan ini, Carmilla menyampaikan kalau di pertemuan sebelumnya, Danton menginspirasi dirinya untuk membuat sebuah boneka. Kemudian, Carmilla meminta Danton untuk menunggu sejenak karena dia ingin mengambil boneka itu dan akan memberikannya ke Danton. Nah, di momen ini, tiba-tiba penyakit Danton kambu dan di saat itu Baskara dan Miko sedang asyik berkenalan dengan seseorang sehingga mereka tidak memperhatikan Danton yang mulai kesakitan. Untungnya, Endang segera datang lalu dia langsung membawa Danton ke mobil dan memberikannya obat. Dari kondisinya Danton ini membuat Endang menjadi khawatir lalu dia mencoba membujuk Baskara untuk pulang ke Jakarta. Tapi hal ini justru membuat Baskara menjadi marah. Bahkan dia juga menekan Danton untuk tetap melanjutkan perjalanan ini ke Surabaya. Biarin Danton pulang. Masa kamu gak kasihan sama temenmu? Gue gak mau ngecewain Danton. Udahlah. Setelah mendengarkan keputusan Danton, akhirnya Endang dengan terpaksa menuruti permintaan Baskara untuk melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Akan tetapi, di saat itu Endang mendapat pesan dari seseorang. Dan dari pesan itulah yang membuat Endang mengantarkan mereka ke sebuah hotel dengan alasan untuk membatalkan pesanan kamar yang sudah mereka pesan. Sesampainya di hotel, siapa yang mengira kalau ternyata mereka semua dijebak oleh Endang? Karena di hotel itu mereka bertemu dengan orang tua mereka masing-masing. nah disini mereka semua diminta untuk pulang ke Jakarta tapi disini Baskara dan Danton bersikeras untuk tetap melanjutkan perjalanan ini. Kemudian, ketika ibunya Danton memintanya pulang, disini Danton memohon ke ibunya agar diberikan izin untuk diberikan kebebasan melakukan apa saja yang dia inginkan. Nah, dari permintaan Danton inilah yang akhirnya membuat kedua orang tuanya memberikan izin karena sebenarnya dari hasil pemeriksaan dokter usia Danton diprediksi hanya tinggal beberapa hari lagi. Oleh karena itulah kedua orang tuanya Danton menginginkan selalu berada di sisinya Danton menjelang kematiannya. Namun, mereka juga tidak ingin merenggut kebahagiaan Danton dengan cara melarangnya melakukan apa yang Danton ingin lakukan untuk terakhir kalinya. Berat memang bagi ayah dan ibunya Danton untuk menerima kenyataan kalau usia Danton diprediksi hanya tinggal beberapa hari saja. Sekarang yang bisa mereka lakukan hanya berdoa dan memberikan izin Danton melanjutkan perjalanan ini demi untuk mendapatkan kebahagiaan Danton untuk yang terakhir kalinya. Setelah mereka mendapatkan izin lalu mereka menemui Endang untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Surabaya. Nah, ketika mereka bertemu Endang di sini Endang memberitahu kalau sebelumnya dia diancam akan dilaporkan ke polisi oleh Wisnu jika tidak mengantar mereka ke orang tua mereka masing-masing. Untungnya, sekarang mereka sudah mendapatkan izin dan perjalanan mereka ke Gangdoli sudah tidak terbebani lagi. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanannya ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, semuanya terlihat bahagia karena sebentar lagi impian mereka untuk berjocok tanam akan segera tercapai. Akan tetapi, di malam harinya ketika mereka berada di Gangdoli ternyata tempat prostitusi tersebut sudah ditutup oleh pemerintah dan semua wanita penghiburnya sudah pergi. Kemudian di saat yang bersamaan terlihat Danton mulai kesakitan menahan rasa sakit karena penyakitnya. Endang yang tak tega melihat Danton kesakitan lalu dia membujuk Danton untuk pergi ke rumah sakit. Namun di sini Danton menolak karena percuma membawanya ke rumah sakit karena usianya sudah tidak lama lagi dan Danton tak ingin melepas keinginannya untuk merasakan pengalaman bercocok tanam. Endang yang tak ingin membawa Danton kecewa lalu dia membawa mereka kembali ke hotel dan setelah itu Endang mencari wanita panggilan untuk melayani mereka. Beberapa saat kemudian Baskara dan Danton kedatangan wanita cantik yang siap melayani mereka untuk bercocok tanam. Dan dari sinilah akhirnya mereka bisa mendapatkan pengalaman pertamanya itu. Di sisi lain Miko justru mendapatkan pengalaman pertamanya bercocok tanam dengan Endang karena memang sebenarnya Miko menyukai Endang. di gesokan harinya terlihat keceriaan di wajah mereka setelah semalaman mereka bercinta. Setelah itu Endang memberikan tiket pesawat untuk mereka pulang ke Jakarta. Tapi sebelum mereka kembali ke Jakarta di hari itu mereka menghabiskan waktu bersama-sama hingga tibalah waktu di mana suasananya menjadi haru ketika di malam harinya Danton seolah-olah berpamitan ke Baskara. Di sini dia meminta Baskara untuk saling menjaga satu sama lain antara dia dan Miko sedangkan dirinya berjanji akan selalu menjaga mereka berdua. Di momen ini siapa yang mengira kalau obrolan ini akan menjadi obrolan terakhir Baskara dengan Danton karena di pagi harinya ketika Baskara ingin memberitahu kemesraan Miko dan Endang di saat itu ternyata Danton meninggal dunia. Setelah Danton meninggal kemudian mereka pulang ke Jakarta dan di hari itu juga Danton segera dimakamkan dan setelah itu film pun selesai. Film komedi gelap ini mengisahkan tentang tiga pemuda penyandang disabilitas yang memulai perjalanan mereka ke Surabaya untuk mendapatkan pengalaman bercocok tanam pertama mereka. Film ini disutradarai oleh Herwin Novianto dan ditulis Alim Studio dan Pierre de Klerk dan dibintangi oleh sederet artis ternama Tanah Air seperti Adipati Dolken Jeffrey Nicole Onadio Lenoardo TJ Root Leodra Ginting Arya Wahab Marcelino Lebrang Kinar Yosih Doni Kesuma hingga Sarah Virisha Nah sampai disini dulu ya sampai jumpa di video selanjutnya See ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Habitat Up